karma pagi-pagi biurr billy melompat dari bukit setinggi tiga meter menuju genangan sungai dibawahnya segitu doang fatir tidak mau kalah ia naik ke bukit yang lebih tinggi kemudian terjun sambil salto nyaris saja ia menimpa yuda yang berenang dibawah dengan gaya mengapung anjir lo kalau mau lompat lihat-lihat dong seru yuda gue emang sengaja balas fatir cuek hahaha fatir keluar lagi dari sungai bersiap menaiki bukit lagi untuk membuat lompatan berikutnya sementara atlas yang sudah keluar dari sungai semenjak lima menit yang lalu hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah teman-temannya itu bro atlas memberikan kode melalui tepuk tangan udah lewat jam tujuh nih kita banyak agenda hari ini 10 menit lagi lah lagi ser biurr billy yang belum sempat menyahuti perkataan atlas itu tiba-tiba saja ia sudah didorong oleh fatir bener-bener resep loh yatir billy mengusap-usap wajahnya sambil mengangkat jari tengah wah hahaha fatir kembali tertawa puas sebelum melompat ia sempat berseru pada atlas lo balik duluan aja atlas nanti kami nyusul di belakang hmm atlas menggelah nafas yaudah jangan lama-lama jam 8 kegiatan kita udah harus mulai atlas memperingati sekali lagi sebelum meninggalkan sungai itu ia menepuh jalan setapak yang menanjak sekitar sepuluh meter hingga tiba di atas jembatan dari sana posko KKN mereka berjarak sekitar 100 meter lagi atlas mengedarkan pandangannya sejenak mengamati wajah alami desa kembang wangi itu yang tampak asli dengan warna hijau pepohonan dari ujung jalan yang sedikit berkelok atlas melihat seorang gadis dengan setelan celana training dan hodi abu-abu sedang berlari menuju ke arahnya wah ternyata gadis-gadis desa ada juga ya yang rajin olahraga pagi-pagi atlas menggumam dalam hati sambil menatap kagum pada sosok itu namun ketika sosok itu sudah semakin dekat barulah atlas menyadari bahwa gadis itu adalah Naila anggota kelompoknya yang paling menyebalkan ekspresi atlas pun langsung berubah datar kembali apa lo liat-liat Naila memelankan langkahnya sambil melotot saat tiba di hadapan atlas lo dari mana atlas membalas dengan intonasi sama ketusnya gak liat apa gue lagi jogging atlas memasang wajah kecut besok-besok jangan jogging pagi-pagi begini lagi apalagi kalo masih sepi kalo lo kenapa-napa gue juga bakal repot bikin lo repot adalah goals terbesar gue saat ini beek Naila meledek dengan menjulurkan lidahnya kemudian langsung berlari lagi namun hanya beberapa langkah kakinya justru setersandung sebuah batu yang membuatnya jatuh tersungkur aduh tidak lama kemudian atlas memutar kepalanya ke belakang ia melihat Naila masih selonjeran di tepi jalan sambil memijat-mijat kakinya tadinya atlas tidak ingin memperdulikan gadis itu tapi karena jalanan mulai ramai oleh warga yang mulai beraktivitas atlas pun merasa tidak enak jika membiarkan Naila begitu saja apalagi jika nanti warga desa menganggap atlas tidak punya simpati maka terpaksalah laki-laki itu balik lagi untuk menghampiri Naila kenapa kaki lo? tanya atlas masih pakai nanya lagi gak lihat apa tadi gue kesandung dan sekarang terkilir lo kalau cuma mau ngeledek mending cabut aja deh bales Naila dengan sewot tak memperdulikan ocahan gadis itu atlas justru duduk berjongkok kemudian melepaskan sepatu di kaki kiri Naila eh eh lo mau ngapain? belum sempat Naila bertanya lebih lanjut tiba-tiba atlas sudah memutar-mutar pergelangan kakinya membuat gadis itu menjerit menahan nyeri bercampur ngilu aaah hup atlas menutup mulut Naila gak usah lebay pakai teriak-teriak bangun atlas mengulurkan tangannya gue bisa sendiri jangan pegang-pegang gue lagi Naila menodongkan telunjuknya atlas hanya bisa mendengus kemudian benar-benar meninggalkan gadis itu setelah atlas berbalik badan Naila mencoba bangkit berdiri meskipun ketika pergelangan kakinya diputar-putar oleh atlas tadi Naila sempat merasakan nyawanya seperti hendak melayang tapi kini ia justru merasakan kakinya jauh lebih lega dari sebelumnya bahkan Naila bisa melangkah lagi meski sedikit terbincang-bincang guys sarapan sudah jadi waktunya makan seru Reva yang pada hari itu mendapatkan jadwal piket masak bersama Luna satu persatu dari mereka mendekat ke ruang tengah yang sudah dibentangkan karpet yang diatasnya sudah tersedia mangkok besar berisi nasi goreng satu mangkok lagi berisi bihun goreng kemudian ada piring dan gelas plastik sesuai jumlah mereka ini proteinnya mana sih perasaan karbohidrat semua cetus bili kalau mau menu yang empat sehat lima sempurna makan di rumah emak lo sana balas Reva ini udah gue perkirakan cukup untuk 10 porsi jadi jangan ada yang ambil banyak-banyak Luna turut menegaskan lo aja yang langsung bagiin porsinya lun biar kebagian rata semua ujar yuda nah bener intan setuju Luna dan Reva pun mulai menjatah nasi goreng dan bihun goreng itu ke masing-masing piring tambahin bihun gorengnya satu sendok lagi dong pinta bili yang masih merasa porsinya kurang mau lagi ambil sana di dapur balas Reva masih ada lagi ada yang masih mentahnya lu rebus dan lu bumbuin aja sendiri hahaha yang lain langsung tertawa melihat bili yang tak bisa berkutik saat berdebat dengan seksi konsumsi super galak hari itu oke guys atlas mengambil ali sebelum makan kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing berdoa dimul eh 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 tunggu dulu nahila memotong bunur mana ajakin bunur sarapan barang kita juga dong bunur pagi-pagi udah berangkat ke kebunnya naik jawab salsa hmmm sengaja banget bikin tambah lelet tengus atlas apa sih naila mendelik tajam pada si ketua udah sekarang berdoa dan sarapan berdoa dimulai atlas memberi komando usai berdoa mereka pun mulai menyantap sarapan bili paling aktif mengomentari menu pagi itu tapi setiap kali ia berkomentar maka langsung dibalas dengan pelototan tajam oleh Reva bahkan dengan ancaman tidak dapat jatah makan siang dan malam akhirnya bili pun terpaksa diang meski sesekali masih mendumel sendiri saat menemukan bongkahan garam di beberapa suapan selesai sarapan mereka pun melakukan briefing untuk kegiatan hari itu hari ini masing-masing PC mulai melakukan survei untuk broker yang akan dikerjakan kita start jalan mulai dari jam 8.15 selama bertugas diharapkan teman-teman menggunakan almamater dan kokarde sebagai identitas setelah survei langsung persiapkan laporan dan rancangan pasti tentang broker yang akan dilaksanakan besok kita diskusikan bersama tentang timeline pelaksanaan masing-masing broker ujar atlas so apa ada pertanyaan? fatir mengangkat tangannya berarti besok agenda kita cuma rapat doang kan? berarti siangnya bisa mandi mandi dong? besok ada kegiatan isrok miraj di masjid dekat balai desa sebaiknya kita juga ikut bantu mempersiapkan acara sekaligus silaturahmi dan mengakrapkan diri dengan warga-warga disini jawab atlas ia memang tidak memasuki agenda isrok miraj itu ke dalam broker mereka karena acara itu sudah dirancang oleh panitia masjid jauh sebelum mereka tiba disana tapi gue kan kristen jadi gue gak harus ikut acara itu dong gue boleh mandi mandi di sungai kan? mandi mulu yang ada di pikiran lo yuda menonyol kepala fatir tunjukin jiwa toleransinya dikit dong gue rasa briefing kita cukup ya atlas kembali menengahi perdebatan itu karena sudah jam 8 lewat 15 menit juga jadi sekarang kita mulai jalan yuk sal kita langsung ke balai desa aja buat cek lokasi buat workshop ajak yuda pada salsa rekan setimnya satu persatu dari mereka mulai memejar bersama rekan kelompoknya masing-masing sementara Naila yang tidak punya rekan setim itu hanya bisa melunguh bengung sebenarnya ia sudah menyiapkan kuisioner online di laptopnya untuk mendata warga yang ada di desa itu tapi Naila bingung harus mulai dari mana dulu ke kiri atau ke kanan diam-diam atlas melirik wajah Naila ia tersenyum puas melihat kepanikan yang tergambar jelas di wajah gadis itu membuat Naila kerepotan sendiri adalah tujuan utamanya thank you for watching see you in the next video bye 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 bye